Pemirsa selama bulan suci ramadhan harga tangkapan laut di sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Kuala Tungkal cenderung stabil atau tidak ada kenaikan harga. Meski demikian menurut para pedagang untuk penjualan tangkapan laut cenderung sepi pembeli. Meski selama ramadhan ini penjualan tangkapan laut cenderung sepi pembeli, namun para pedagang di pasar tanggur Rajo Ilir tetap menjajakan dagangannya seperti biasa. Sebab masih ada pelanggan setia yang membeli tangkapan laut di lapak mereka. Salah satu pedagang di pasar tanggur Rajo Ilir Hendri membenarkan, sejak awal ramadhan hingga saat ini belum terdapat kenaikan harga tangkapan laut atau harga tangkapan laut masih cenderung stabil. Seperti jenis udang masih di harga Rp35.000 hingga Rp150.000 per kilonya. Begitupun berbagai jenis ikan laut yakni dari harga Rp35.000 hingga Rp100.000 per kilonya. Selain itu diakui Hendri, saat ini hasil tangkapan laut dari nelayan cukup banyak, sehingga harga tangkapan laut cenderung masih stabil atau tidak ada kenaikan harga. Tidak ada kenaikan, tidak ada standar, cuma ekonomi sekarang ini agak lupa penurunan banyak. Banyak penurunan daripada kebanyakan ramadhan ini. Jualan ini sekarang ini sepi, kadang-kadang ada belanja, kadang bila orang. Ramadhan ini agak sepi juga ya? Agak sepi, cuma kalau mikirin untuk yang ke lebaran ini. Biasanya bang, sudah-sudah? Biasanya yang sudah-sudah, kan? Kalau biasanya ini ada kenaikan kalau harga-harganya, kalau jelang lebaran biasanya? Ada, ada sedikit-sedikit kenaikan. Biasanya berapa? Ada Rp5.000 sampai Rp10.000? Ada, paling-paling naik Rp3.000. Rp3.000. Hal senada juga dikatakan Ahmad Sempur. Biasanya seminggu jelang lebaran dipastikan ada kenaikan harga. Sebab ketika mendekati lebaran, nelayan tidak terlalu banyak melaut. Sehingga membuat harga tangkapan laut merangkak naik. Masalah harga ikan sekarang ini, dari awal bulan-bulan sampai sekarang, harga ikan stabil. Namun nelayan juga, Alhamdulillah, sekarang ini ke laut ada juga yang isi. Ya lumayan lah, kalau terkena tradisi ya, mungkin agak-agak ada pertimbangan lah mereka. Karena minyak juga agak-agak naik sikit, kan? Jadi kalau penghasil, sesuai dengan pendapatan, mereka agak-agak goyang juga. Kalau harga ikan normal, sama ya. Kayak ikan-ikan, harga berapa bilang jenis senangin? Kalau macam ikan senangin, biasalah Rp55.60.